Halo teman-teman semuanya, kalau kamu masih bingung dengan nada di lagu dan saat berbicara, cobain dengerin lagu rap deh Karena rap dalam bahasa mandarin tuh shuo chang, jadi menekankan pada shuo berbicara dibanding chang, nyanyi Sehingga untuk menetik kepekaan terhadap nada pun jadi lebih mudah Ini menurut pengalaman pribadi Xiaomi ya Contohnya dari lagu ini misalnya Setelah itu tinggal dinyanyiin dimana aja dan kapan aja deh Semangat terus bacaan mandarinnya ya, jayow